Hahaha Yaっぱり ome Kakkoi keraji koku ni ossan jane no Jengku san kailo warai des Jengku san kailo warai des Hahaha Kembali lagi bersama saya Giza Di channel Giza Enza Oke kali ini kita masih membahas Tentang film Benbenan lagi Kali ini judul filmnya Too Young To Die Sangat sangat film komedi Sekali Jadi cerita singkatnya Seorang pemuda umur 17 tahun Yang tiba-tiba meninggal Dalam perjalanan liburan sekolah Dan diantara teman-temannya yang meninggal Hanya dia sendiri yang masuk neraka Nah apa hubungannya sama Benbenan Oke langsung aja kita ke alur cerita Awal cerita Kita bakal diperlihatkan Dua orang sahabat Ini adalah Daisuke Dan ini adalah Matsura Cerita bakal berfokus ke Daisuke Jadi disini sekolah Daisuke mengadakan liburan Dan sebelum perjalanan Daisuke meminta Matsura untuk tukeran tempat duduk Tujuan tukeran tempat duduk ini Agar Daisuke duduknya bisa deketan sama Tezuka Hiromi Orang yang sangat disukai sama Daisuke Tapi tidak terduga-duga Bis mengalami kecelakaan masuk ke jurang Scene langsung ganti ke dalam neraka Saat Daisuke bangun Langsung disambut sama orang ini Dan kita langsung disuguhi Benbenan di dalam neraka Dan orang ini memperkenalkan diri Namanya Killer K Vokalis dan gitaris dari band Herzu Ya bacanya Hells Neraka Daisuke tetap tidak terima Kenapa hanya dirinya yang masuk neraka Ternyata 29 siswa tewas karena kecelakaan tersebut Dan 1 siswa selamat Jadi artinya kita asumsikan total siswa ada 30 orang Dan di saat yang bersamaan Killer K Juga mengenalkan anggota bandnya Ini namanya Jako Ini namanya Kozi Sebagai drummer Dan Daisuke pun baru sadar Kalau Killer K Adalah kondosan Yang bekerja di studio Tempat Daisuke mengumpulkan dosa-dosa Diceritakan kondosan ini juga punya pacar Yang selalu dijuluki sama Daisuke itu Shinigami Karena mukanya itu seperti malaikat pencabut nyawa Jadi datar tanpa ekspresi Ternyata kenapa Daisuke bisa masuk ke neraka Penyebab yang paling utama Karena bunuh diri Jadi ternyata saat di bus Daisuke ngasih souvenir Atau semacam jimat gitu Ke Tezuka Hiromi Sebagai balesannya Tezuka ngasih pisang ke Daisuke Di tengah Daisuke makan pisang Tezuka Hiromi tahu Kalau Daisuke menyukainya Terus tiba-tiba Daisuke ini keselak pisang dong Saat bus jatuh ke jurang Daisuke itu keburu mati Karena dia keselak pisang yang dia makan Makanya di neraka Ditulis penyebab kematian Daisuke Adalah bunuh diri Diketawain dong Sama seisi neraka Selanjutnya dijelaskan Kalau orang-orang di neraka itu bisa Rengkarnasi Jadi ada 6 jenis rengkarnasi Yang pertama Itu bisa jadi manusia lagi Yang kedua Rengkarnasi bisa menjadi iblis Yang ketiga Bisa rengkarnasi menjadi binatang Yang keempat Itu bisa jadi hantu Yang kelima Tetap di neraka Dan yang keenam Yang terakhir Adalah syurga Yang dimana Belum ada sejarahnya Orang di neraka Bisa masuk ke syurga Dan untuk bisa rengkarnasi ya Jadi setiap orang Harus menunjukkan bakat Ke raja neraka Namanya Enma Rengkarnasi ini Juga cuma dibatesin Sampai 6 kali doang Jadi kalau gak bisa rengkarnasi Yaudah Dia menetap di neraka Selamanya Lanjut ke cerita Disini Daesuke masih bersih keras Kalau satu orang yang selamat Dari kecelakaan bus itu Adalah Tezuka Hiromi Orang yang disukai Daesuke Jadi Daesuke itu mempunyai tujuan Untuk rengkarnasi ke dunia manusia Lalu Daesuke pun menunjukkan bakatnya Ke raja Enma Kesempatan yang pertama ini Daesuke dilahirkan ke dunia Jadi burung Tapi Cuma bertahan Hanya Tujuh tahun aja Dan balik ke neraka lagi Dan untuk penjelasan lainnya Ternyata Satu minggu di neraka Sama dengan Sepuluh tahun Di dunia Killer K juga mengatakan Cara termudah kembali ke dunia manusia Dengan menang battle band Di acara Jigoku Rock Atau Hell Rock Jadi macam Battle Band-bandan gitu Nah makanya Killer K Jago dan Kozy Membentuk band Ya untuk bisa keluar dari neraka Dan bisa menjadi manusia lagi Di Dunia Untuk kesempatan kedua Kali ini Daesuke dilahirkan menjadi Binatang lagi Kali ini Dia jadi Udang Dan di dunia pun Sudah tahun 2025 ya Bisa dilihat Tapi di dunia Itu cuma beberapa menit doang Daesuke pun Mati Dan balik ke neraka lagi Daesuke menceritakan ke Killer K Kalau dia bertemu dengan Istri Killer K Atau istri Kondosan Dan Sinigami ini udah Punya anak Di tahun 2025 Dan disini Killer K Menceritakan kisahnya Saat di Dunia manusia Jadi Dia di dunia Killer K Ini Hidup untuk musik Saat istrinya Menawarkan Membuat musik Untuk sebuah perusahaan Ditolak mentah-mentah Sama Killer K Atau sama Kondosan Akhirnya Istrinya ini Pergi meninggalkan Killer K Karena idealismenya Tentang musik Jadi Dia tidak mau Membuat musik Untuk Sebuah Perusahaan Saat musik Buatan Killer K Jadi Dan Dia ingin Bertemu sama Istrinya Di tengah perjalanan Saat menuju Bertemu dengan Istrinya Dia tertabrak Kereta Yang akhirnya Itu dianggap Sebagai bunuh diri Dan berakhir Masuk neraka Jadi kasusnya Sama kayak Daesuke Dia dianggap Bunuh diri Setelah menceritakan Ceritanya ini Killer K Pun bernyanyi Lagu Buatannya Daesuke Kozi Dan Jako Itu tersentuh Karena Lagu Killer K Pokoknya Kunci utama Di cerita ini Lagu Killer K Ini Karena lagu Killer K Ini Daesuke Pun bergabung Dengan band Dan akhirnya Daesuke Menemukan tujuan Baru Yaitu Ingin Menyampaikan Lagu Killer K Ini Ke Shinigami Yang Masih ada Di dunia Manusia Sangat mulia Sekali Ini Daesuke Karena Tersentuh Lagu Buatan Killer K Dia ingin Menyampaikan Lagu Killer K Ini Ke Shinigami Dan Kesempatan Ketiga Rengkarnasi Daesuke Itu Jadi Anjing Laut Dan Di dunia Itu Sudah Tahun 2035 Anaknya Shinigami Sudah Gede Jadi Saat Menjadi Anjing Laut Daesuke Melihat Seseorang Yang Mirip Tezuka Hiromi Tidak Berselang Lama Daesuke Pun Kembali Ke Neraka Lagi Yang Artinya Di Dunia Menjadi Anjing Laut Itu Sudah Mati Lalu Muncul Karakter Baru Di Neraka Yaitu Junko Ternyata Ini Teman Sekelas Daesuke Kenapa Bisa Masuk Ke Neraka Karena Dia Selalu Sebel Sama Daesuke Dan Junko Ini Pun Juga Punya Pasukan Band Yang Nantinya Bakal Jadi Musuh Dan Bertarung Di Battle Band Atau Di Jigorok Selain Bertemu Junko Daesuke Juga Ketemu Sama Sahabatnya Si Matsura Masih Ingat Ya Dia Ternyata Udah Tua Yang Artinya Saat Kecelakaan Bus Matsura Itu Selamat Jadi Artinya Juga Satu Orang Yang Selamat Adalah Matsura Disini Kebenaran Pun Terungkap Jumlah Siswa Yang Di Awal Kita Asumsikan 30 Siswa Ternyata Kebenarannya Jumlah Siswa Saat Piknik Sekolah Itu Jumlahnya 35 Siswa Yang Artinya Ada 6 Orang Yang Selamat Dari Kecelakaan Itu Matsura Juga Mengatakan Tezuka Hiromi Selamat Jadi Artinya Dia Masih Hidup Mendengar Tezuka Hiromi Masih Hidup Daesuke Pun Sangat Gembira Sekali Lalu Kesempatan Keempat Reinkarnasi Kali ini Daesuke Jadi Anjing Dan Di Dunia Sudah Tahun 2045 Daesuke Langsung Menuju Ketempat Favorit Tezuka Hiromi Dia Melihat Seorang Anak Perempuan Yang Memainkan Flute Seperti Hiromi Saat Muda Dan Ternyata Itu Adalah Anaknya Tezuka Hiromi Tak Berselang Lama Tezuka Hiromi Pun Dateng Akhirnya Daesuke Ketemu Juga Sama Tezuka Hiromi Saat Tezuka Hiromi Ini Cerita Sama Anaknya Hiromi Ini Masih Sangat Ingat Sama Sosok Daesuke Dia Tidak Bisa Melupakannya Dan Hingga Saat Ini Rasa Suka Hiromi Ke Daesuke Masih Tetap Ada Ketika Sudah Puas Mendengar Cerita Tezuka Hiromi Dan Anaknya Ini Daesuke Pun Pergi Dan Daesuke Juga Mau Nggak Mau Harus Menerima Kenyataan Kalau Tezuka Hiromi Ini Sudah Punya Keluarga Saat Di Perjalanan Ternyata Warung Istrinya Killer Ke Si Shinigami Ini Kebakaran Daesuke Mencoba Menyelamatkan Tetapi Akhirnya Daesuke Kembali Lagi Ke Neraka Dan Dia Membawa Kaos Kaki Milik Shinigami Atau Istrinya Kondosan Yang Artinya Shinigami Dan Anaknya Ini Mati Dalam Kebakaran Yang Artinya Juga Kalau Nggak Ketemu Di Neraka Ya Artinya Dia Ada Di Dunia Yang Satunya Surga Finally Tujuan Para Anggota Band Pun Merubah Yaitu Reinkarnasi Ke Surga Lanjut Ke Cerita Reinkarnasi Kelima Daesuke Menjadi Belalang Reinkarnasi Ke Enam Akhirnya Dia Menjadi Manusia Dan Para Anggota Pun Seneng Karena Bakal Bisa Ketemu Sama Tezuka Hiromi Tapi Daesuke Sudah Tidak Peduli Karena Tezuka Hiromi Sudah Punya Keluarga Dan Juga Tidak Mau Mengganggu Hiromi Karena Misi Utama Daesuke Dia Cuma Ingin Melantunkan Lagu Keren Milik Killer K Kesinigami Jadi Misi Utamanya Ini Ke Surga Akhirnya Tersisa Satu Kesempatan Lagi Bagi Daesuke Untuk Reinkarnasi Dilatih Daesuke Sama Killer K Memainkan Chord H Chord H Ternyata Chord H Ini Adalah Trigger Untuk Memulai Musik Battle Jigo Rock Atau Hell Rock Lawannya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Yaitu Band Jungku Untuk Selanjutnya Kita Bakal Disajikan Battle Musik Dari Drum Bakal Diwakilkan Sama Kozi Dari Bass Diwakilkan Sama Jako Pokoknya Disini Kita Bakal Disajikan Sinsin Band Benan Dan Gitaris Terkenal Pun Muncul Di Film Ini Yaitu Marty Friedman Sama Rolly Disini Marty Friedman Sama Rolly Jadi Antek Antek Jungku Yang Jelas Saat Battle Gitar Ini Keren Banget Terakhir Si Daisuke Melantunkan Chord Edge Dibantu Teman Temannya Yang Udah Diubah Jadi Binatang Tapi Bukan Chord Edge Yang Dipetik Melainkan Chord Edge Minor Jadi Salah Dan Ternyata Raja Enma Pun Terharu Dan Langsung Membukakan Daisuke Pintu Ke Surga Daisuke Pun Diangkat Ke Surga Dan Bisa Dilihat Ya Keadaan Di Surga Sangat Hening Semua Semua Dimanjakan Di Tempat Tidur Saat Menanyakan Tezuka Hiromi Ternyata Tempat Tidurnya Belum Terisi Yang Artinya Dia Masih Hidup Di Dunia Akhirnya Daisuke Pun Ketemu Sama Istri Killer K Dan Anaknya Mulailah Dia Menyanyikan Lagu Buatan Killer K Yang Sangat Menyentuh Hati Dan Lagunya Pun Akhirnya Tersampaikan Shinigami Dan Anaknya Memberi Tepuk Tangan Kepada Daisuke Daisuke Pun Lega Akhirnya Bisa Menyelesaikan Tugasnya Tapi Karena Tidak Bentah Di Surga Daisuke Pun Menekan Tombol Suicide Yang Artinya Bakal Kembali Ke Neraka Dan Saat Di Neraka Kata-kata Yang Diucapkan Daisuke Keren Banget Endingnya Raja Enma Memberikan Kesempatan Terakhir Kepada Daisuke Untuk Bertemu Dengan Tezuka Hiromi Di Dunia Dan Tezuka Hiromi Ini Sudah Tua 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 Yang Paling Tidak Bisa Dilupakan Di Film Ini Ternyata Tezuka Hiromi Masih Menyimpan Souvenir Pemberian Daisuke Dan Dan Akhirnya Daisuke Pun Bisa Mengatakan Perasaan Sukanya Terhadap Tezuka Hiromi Sungguh Ending Yang Sangat Mengarukan Tapi Juga Bahagia Oke Gitu Aja Alur Cerita Film Tuyang Tudai Kita Ketemu Lagi Di Alur Cerita Film Selanjutnya Bye Bye